Hai guys, kembali bersama di Youtube Oke guys, kali ini aku akan membahas cerita yang baru ya kan ini part 1 yang berjudul kematian Bela yang tragisnya si arwah gadis ini kentayangan nah sebelum kalian mendengarkan ceritaku, jangan lupa saskraplah komandansar, dan aku tidak akan basi-basi untuk menceritakan atau membacakan cerita ini, oke kita mulai ceritanya di sebuah desa ada seorang gadis yang sangat cantik gadis itu penama Bela, namun asnya gadis itu mati secara tragis karena dibunuh oleh seorang tiga pria, ya diperkaos dan dibunuh dengan sangat kecil arwah gadis itu bangkit ingin membalas dendam kepada tiga pria, lakna tersebut yang telah tiga membunuhnya Bela merupakan seorang gadis sayang sangat sederhana, yang mempunyai para sewajar cantik yang sangat cantik yang juga mempunyai kakak perempuan yang sangat cantik juga dengannya, namanya Dela, Dela sang kakak berusia 24 tahun, sedangkan adiknya Bela berusia 19 tahun, tapi sayangnya keduanya harus berpisah karena kakaknya kerja di luar kota, demi mencukupi keluarga mereka untuk sehari-hari Mbak Dela, kapan Mbak pulang ke rumah Mbak? Bela kangen banget sama Mbak, Bela yang berbicara dengan kakaknya lewat telepon besok-besok Mbak pulang Bel, kalau sudah punya uang banyak kamu sabar dulu Bel Mbak juga kangen banget sama kamu ucap Dela, ya Mbak iya ucap Dela yaudah Bel, aku kalau gitu Mbak matiin dulu ya teleponnya Mbak mau tidur, udah ngantuk banget ucap Bela, ya deh Mbak selamat malam dan selamat tidur Mbakku yang cantik, ucap Bela tuh-tuh-tuh, telepon pun berbunyi telepon pun berakhir Bela pun meletakkan HP-nya di atas meja, dan kembali di atas kasurnya, Bela keluar dulu sini nak, ucap Bu Salma dari luar memanggil Bela yang ada di dalam kamarnya ya Bu bentar, ucap Bela dari kamarnya setelah mendengar suara ibunya Bela pun segera bergegas keluar ada apa Bu, kata Bela kepada ibunya tolong belikan ibu gula nak ucap Bu Salma ibunya Bela, oke siap mana uangnya Bu, ucap Bela ini ada uangnya ucap Bu Salma sambil menyerahkan selambar uang ke Bela cuma beli gula aja nih Bu gak segalan sama beli yang lain nanya Bela pada ibunya eh, sekalian beli kopi sama mie instan juga deh Bel, tapi sama minyak udah pada habis di dapur ucap Bu Salma oke Bu siap, ucap Bela setelah itu Bela pun melangkah pergi eh Bela kamu mau kemana Kak malam-malam gini tanya Pak Yanta ayahnya Bela Bela mau ke Alfamat Pak disuruh ibu tadi beli gula jawab Bela udah Bel, kamu di rumah saja sama ibumu gak baik ya anak gadis keluar malam-malam begini berbapak saja yang beli ucap Pak Yanta gak usah Pak biar Bela saja yang beli sekalian Bela mau beli cembilan jawab Bela ya deh, mau bapak anterin gak Bel tanya Pak Yanta pada putrinya gak usah Pak, jawab Bela yaudah, kamu hati-hati di jalan ya anak ucap Pak Yanta sedikit kawatir dengan putrinya ya Pak, iya jawab Bela dengan santanya setelah itu pun Bela melanggang pergi mengendari monturnya menuju ke Alfamat Bela mengendari monturnya dan kecepatan sedang yang sebenarnya sedikit merasa takut karena jalan yang ia lewati menuju Alfamat kembali yang sedikit jarang ada perumahan di tengah perjalanan sama-sama Bela melihat seorang yang ada seorang yang ada di tengah jalan tak lama kemudian ia pun berhenti karena ada dua orang pria yang mengendang mengendangnya stop eh Neng mau kemana nih malam-malam gini ujar seorang pria itu sambil mencolek Daku Bela mau apa kalian jangan macam-macam kalian kalau gak akan aku laporin ke polisi ucap Bela dengan adat tinggi ih galak banget sih Neng jangan galak-galak dong masa cantik-cantik kok galak sih Neng godas seorang pria sambil tertawa lebar tanpa Bela sadari dari arah belakang tiba-tiba datang seorang pria sambil membawa sebatang balok payu Bela itu langsung memukul Bela tepat di bagian kepalanya Bela langsung pingsan tak sadarkan diri Bela pun langsung pingsan tak sadarkan diri ketika pria itu pun langsung membawa Bela ke dalam hutan yang sepi lalu mengikatnya di bawah pohon tak berselang lama kemudian Bela pun tersadar dari pingsannya ia terkejut karena sudah ada di dalam hutan yang sepi dan cungu aku dimana ucap Bela kepingan sambil memegang kepalanya yang terasa sakit tak lama kemudian ketika berat tadi itu datang menghampir Bela hai Neng udah bangun aja nih ucap seorang pria itu tolong lepaskan saya aku mohon ucap Bela sambil terisak nangis memohon kepada ketiga pria yang ada di hadapannya bukannya mereka kasihan ketiga pria itu justru malah merudah paksa Bela lebih parahnya lagi mereka juga menghabiskan nyawa Bela aku mohon jangan lakukan ini padaku aku akan memberikan uang seberapapun yang kalian mau asalkan kalian mau melepaskan saya ucap Bela memohon kepada ketiga pria tersebut aku tidak butuh uangmu nona cantik aku hanya ingin menikmati tubuhmu yang seksi ini ucap seorang Bela sambil melepas mereka bilang tolong tolong teriak Bela berharap pada yang orang mendengarnya percuma kau teriak minta tolong berteriaklah sepuasmu tidak ada satu orang pun yang akan mendengar teriakanmu karena hutan ini jauh dari permukiman warga ha ucap seorang Bela sambil tertawa lebar aku mohon jangan lakukan ini padaku ucap Bela sambil menangis air matanya luruh membanjir WP yang putih itu setelah itu ketiga pria tersebut memperkaus Bela secara pergantian Bela hanya diam dan pasrah sambil menangis merasa tak nasibnya yang malang setelah ketiga pria itu puas menikmati tubuhnya Bela salah satu antara mereka membunuh Bela dengan sangat kecil eh bro kita apain enaknya nih cewek kalau dibiarkan cewek ini hidup dia pasti bakal laporin kita ke polisi ucap Agus setelah selesai menikmati tubuh Bela udah kita pun haji abad dia gak bisa lapor ke polisi ucap Faisal wah bagus juga ide lho bro ucap Agus eh bro tolong ambilin pisau di jok motor ucap Faisal menyuruh Rifki mengambil pisau di motornya oke bro jawab Rifki tak lama kemudian Rifki datang sambil membawa satu buah pisau yang sangat tajam ini bro pisau nya Ujar Rifki sambil menyerahkan pisau yang tajam itu ke tangan Faisal ketika itu Bela pun langsung menangis saat mendengar ucapan ketiga beri itu yang akan membunuhnya aku mohon jangan pun aku kasihanilah aku ucap Bela sambil teriak nangis memohon kepada ketiga beri itu berharap agar ia melepaskannya ketiga beri tersebut tidak mendengarkan ucapan Bela salah satu ketiga beri itu justru malah membunuh Bela dengan sangat kecil Faisal melengkah mendekati Bela dan menusuk kemaluan Bela dengan pisau yang sangat tajam darah luk cairan merah keluar sangat deras dan di dalam kemaluan Bela ah sakit teriak Bela sambil menangis menahan rasa sakit di bagian kemaluannya yang sangat pedih di tengah rasa sakitnya Bela mengucap sumpah kepada ketiga beri sebut dasar kebacinan kalian aku bersumpah akan membalas dendamku pada kalian semua ucap Bela ketiga beri itu tidak menanggapi ucapan Bela mereka justru tetap senang melihat Bela menderita kesakitan ketika itu Faisal pun semakin memperkuat tusukannya sampai Faisal tajamnya tembus ke belakang kemaluan Bela ketika itu Bela pun menghembuskan Faisal dan pada akhirnya Bela pun meninggoy di tangan Faisal setelah Bela meninggoy ketiga beri itu meninggalkan caset Bela yang tergeletak di tanah dengan keadaan yang sudah tak bernyawa eh montornya jawab itu enaknya kita apain kata Rifki kepada kedua temannya udahlah kita bawa pulang aja lumayan juga nih montor kalau dijual ucap Agus hari ini kita dapat rezeki nompluk guys ucap Faisal pada kedua temannya yoi riski memang gak akan kemana haha mereka bertiga pun tertawa serempak yaudah ayo kita pulang ajak Agus pada kedua temannya ayo guys jawab kedua temannya bersama setelah itu mereka bertiga melanggang pergi aduh guys rasanya perih banget enggak sih mendengar cerita kayak gini guys oke lanjut part 2